Kawan-kawan tau tidak, ternyata suku Badui adalah suku yang masuk ke dalam 3 suku yang ada di Indonesia yang termasuk ke dalam suku yang paling sakti kawan-kawan Seperti apa kawan-kawan, bahwa suku Badui adalah masuk ke dalam 3 suku yang paling sakti di Indonesia Bagi kawan-kawan yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Kawan-kawan, suku Badui, Banten merupakan salah satu suku asli Indonesia yang tinggal di kanekas pedalaman Banten kawan-kawan Kebetulan saya kali ini sedang masuk ke dalam suku Badui ya Jadi saya merasakan ya betapa disini suasananya sangat luar biasa Luar biasa indah dan juga luar biasa ramah tamahnya kawan-kawan ya Hadam masuk ke dalam suku Badui ini Kawan-kawan, perlu kami informasikan bahwa suku Badui, Banten ada yang meyakini Kalau asal usul suku Badui, Banten ini adalah keturunan Prabu Siliwangi, sang Raja Pajajaran Ada yang meyakini itu tuh kawan-kawan tuh Sementara Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran bagi sebagian masyarakat Diakini sebagai sosok leluhur dari suku Badui, Banten Yang tinggal di pedalaman Banten kawan-kawan Namun bagi suku Badui, Banten atau orang Kanekes sendiri Tidak yakin kalau mereka adalah keturunan Prabu Siliwangi Mereka justru meyakini kalau suku Badui, Banten atau orang Kanekes Sudah ada lebih dahulu dibanding Prabu Siliwangi atau Kerajaan Pajajaran Nah, pasalnya sejarah mengatakan Kalau keberadaan kerajaan Pajajaran yang dipimpin Prabu Siliwangi itu ada Yang mahasiswa Sementara penanggalan yang dimiliki suku Badui, Banten saat ini sudah melebihi 3000 tahun lamanya Hal inilah yang membuat suku Badui, Banten yakin kalau mereka lebih tinggi ada dibanding Prabu Siliwangi Nah, ini ya kawan-kawan ya Ini mungkin terjadi beberapa perdebatan ya Atau versi ya Tentang kehadiran suku Badui ini ya kawan-kawan Tapi tidak mengapalah Karena juga namanya juga perbedaan ya Mudah-mudahan menjadi hasanah bagi kita semua kawan-kawan Kawan-kawan terlepas dari perbedaan versi sejarah yang ada Dan apabila benar suku Badui, Banten adalah keturunan Prabu Siliwangi Dari cucunya Prabu Pucuk Umun Maka sangat wajar Bila suku Badui, Banten ini memiliki kesaktian yang sangat luar biasa Menarik nih kawan-kawan ya Kita bahas tentang kesaktian suku Badui Pasalnya Prabu Siliwangi sendiri dikenal sebagai raja dan kesatria tanpa pilih tanding kawan-kawan Suku Badui, Banten merupakan salah satu suku yang ada di Nusantara Yang disegani Ibu masih lurus, ibu masih lurus bu Saya ketinggalan bu Masih jauh Bukan hanya ditakuti di Indonesia kawan-kawan Melainkan ditakuti juga di mancanegara Gak bisa naik ojek disini ya Terus bu ya lurus Iya turun naik Baru pertama bu Nah kita sebutkan nih kawan-kawan ya Apa namanya beberapa suku yang ditakuti di Indonesia karena kesaktiannya Kawan-kawan pertama ada namanya suku Asmat di Papua Nah suku Asmat mungkin sudah tidak asing lagi kawan-kawan Untuk kita ketahui Bahwa orang-orang dari suku ini Mempunyai ilmu kesaktian yang sangat luar biasa Nah kita penasaran nih kawan-kawan Apa sih kesaktiannya ya Ada tiga kesaktian dari suku Asmat di Papua Pertama sanggup menemukan barang hilang kawan-kawan Luar biasa ya Yang kedua suku Asmat bisa mendatangkan hujan Dan yang ketiga suku Asmat bisa mendatangkan petir dan lain sebagainya Nah jatakan masya Allah ya Itu kehadatan daripada suku yang bernama suku Asmat di Papua Kemudian suku Asmat juga sangat menghormati leluhur mereka Leluhur mereka yang juga dipercaya tinggal di alam gaib tempat matahari terbenam Kemudian suku Asmat juga pantang untuk dibuat tersinggung Sekali mereka marah maka siap-siap saja akan mereka kirimi hadiah berupa sakit misterius Miskin mendadak, kecelakaan dan masih banyak lagi Suku Asmat sangat menjaga alam sekitar yang mereka tempati dan menjaga alam Dari kerusakan yang ditutup oleh orang luar Ini anak ibu bu Ayo cepetan di jalan yuk Dengan merusak tempat tinggal dewa-dewa mereka Yang kedua kawan-kawan ada namanya suku Baduy di Banten Suku Baduy ini berdiam di penolak-dewa mereka cenderung bersikap tertutup bagi pendatang dan menolak inovasi teknologi Suku Baduy terkesan tradisional yang menyatu dengan alam Kawan-kawan masyarakat suku Baduy juga sangat memegang adat istiadat para leluhur Mereka yang hingga kini tetap terjaga Suku Baduy sangat kental dengan hal-hal gaib seperti ilmu meramal masa depan Ilmu pelet, ilmu santet, debus bahkan ilmu kebal senjata dan lain-lain Suku Baduy Banten ini memang sumbernya dari ilmu-ilmu tersebut Banyak orang-orang yang berguru ke daerah ini Suku Baduy sangat melestarikan adat istiadat Yang mereka yakini dengan memeluk ajaran Sunda Widita Suku Baduy ini sendiri kalau ada yang berani melanggar adat istiadat Mereka maka orang tersebut harus bersiap-siap melakukan hadiah Berlupa sakit yang misterius Dan suku Baduy ini sangat dikenal dengan ilmu kesaktiannya Tapi mereka juga dikenal dengan suku yang sangat ramah Dan sangat sopan terhadap siapapun Nah yang ketiga kawan-kawan Ini ada namanya suku Dayak di Kalimantan Timur Yang juga terkenal dengan kesaktiannya Siapa yang tidak mengenal suku Dayak Suku yang berada di pulau Kalimantan ini Termasuk salah satu suku yang sangat ditakuti Suku Dayak memiliki beberapa kemampuan mistis Mereka salah satu ilmu magic yang terkenal dari suku ini Yaitu Mandau Terbang Masyarakat setempat meyakini Bahwa Mandau Terbang ialah salah satu senjata Paling mematikan kawan-kawan dari suku ini Lantaran dapat dengan mudah menebas musuh Sesuai perintah pemilik ilmu tersebut Tapi meskipun suku Baduy dikenal mengerikan Namun sebenarnya mereka sangat ramah-tamah Terutama kepada para pendatang Selama mereka tidak diusik keberadaannya Nah itu ya kawan-kawan Tiga suku yang sangat sakti di Indonesia Salah satunya dari suku Baduy Bagaimana tanggapan kawan-kawan? Kalau ada suku yang lain Kawan-kawan boleh isi di kolom komentar ya Demikian jangan lupa Ikuti terus channel ini Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih telah menonton